Intro Antisipasi penanganan COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain pengadaan alat pelindung diri bagi petugas medis, fasilitas ruang penanganan pasien sementara dirampungkan. Pemerintah Sulawesi Tenggara sedang menyelesaikan 24 ruang isolasi khusus bagi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Bahtramaskendari yang berdekatan dengan ruang isolasi saat ini. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, Pahri Yamsul, menjelaskan, pembangunan ruang pasien corona ini sudah melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan ditargetkan dapat digunakan pada Juni mendatang. Pembangunan ruangan ini juga sempat terkendala. Keterlambatan peralatan akibat adanya pembatasan penerbangan beberapa waktu lalu yang dikirim melalui maskapai udara. Penambahan ruang isolasi khusus ini disebabkan karena ruang isolasi yang digunakan saat ini juga digunakan bagi pasien isolasi penyakit lain yang dirawat di Rumah Sakit Bahtramaskendari. Jadi kalau yang di ini, Rumah Sakit Bahtramaskendari, kita sekarang sudah posisi 95 persen. Kenapa dia terlambat dari target kita? Target kita sebenarnya akhir Mei, awal Mei, cuma tempat terkendala penerbangan yang dibatasi, sehingga ada 2 minggu, hampir 3 minggu barang kita tidak bisa menyeberang dari Jakarta ke sini. Selain menambah 24 ruang isolasi di Rumah Sakit Bahtramaskendari, Pemerintah Sulawesi Tenggara juga merehabilitasi sekitar 100 ruang isolasi di XSMA Angkasa Konawi Selatan dan 14 ruangan di Rumah Sakit Jiwa Kendari.